hai oke teman-teman saat ini kita masih di JBA Pekanbaru nih kita habis tadi udah cek unit passenger udah dan kebetulan kita masih di depan ofisnya nih jadi sengaja hari Minggu saya kesini untuk ngecek unit nih yang bakal hilang untuk Selasa besok ya ini masih ada unit Mitsubishi ini pusok 220 PS 6x4 HD tahunnya kalau enggak salah ini tahun 2013 untuk keduanya tapi kalau yang untuk yang sana 2018 itu baru masuk teman-teman nanti itu yang long tuh ya nanti kita cek ya audio jungle audio jungle selamat menikmati selamat menikmati ini masih ada unit Mitsubishi Puso 220 PS 6x4 HD tahunnya kalau tidak salah ini tahun 2013 untuk keduanya tapi kalau yang sana 2018 itu baru masuk nanti itu yang long nanti kita cek kita cek satu-satu dulu yang dari sini dulu ini berbentuk dam dan kategorinya ini gridnya F berarti dalam arti kategori gridnya F itu tidak jalan harga terakhir tertempel disana itu 290 juta itu harga kemarin harga kemarin itu 290 juta kalau untuk dari eksterior dari mulai kepala sampai ke bak sampai ke damnya itu kondisinya mulus bagus mungkin unit ini terduduk lama atau gimana ya ini unitnya mulus banget nih unitnya kalau untuk interior kita langsung cek aja aduh ini gak bisa dibuka sebelah sini kita lihat yang sebelah sana nanti bannya pada kempes di belakang terus untuk kondisi mesin karena mesin gak hidup ya mas bro ya kondisi mesin ada semuanya dan dia masih tertempel original kayaknya ya masih original tahunnya 2013 ini ada 2 unit ada 2 unit ya ini yang unit pertama dulu yang kita lihat nih bannya cukup yang ini ada 10 dengan kondisi samping seperti ini bahkan dam-damnya juga masih kondisi mulus harga 290 juta itu kemarin gak terjual di angka 290 juta artinya teman-teman kalau bisa mendapatkan ini ya mungkin bisa jadi dengan harga dasar stop lampnya lengkap ada semua tapi dia tidak ada banserepnya ya dan kita besok mau update lagi nanti di hari selasa aja jadi biasanya harga berubah itu karena kemarin gak terjual biasanya berubah ya ini stop lampnya masih lengkap semuanya dan platnya plat BM pekan baru kota kayaknya R R mana ya pasir ya kelengkapannya bannya lengkap banget ini unit yang pertama yang kita lihat sangat lengkap banget unitnya nanti kita kabungin sama unit yang ada di belakang sana ini lengkap banget ban-bannya juga masih lengkap cuman akib gak ada sudah pasti kompresornya masih lengkap ini kalau kita lihat dari sini masih oke sih semua kan ini gak hidup gak bisa cek engine tuh interiornya kelengkapannya dashboardnya lengkap door trimnya untuk putaran kaca gak ada ya di bagian atas juga masih oke cuman dia karena kotor pemakaian aja kayaknya gak dibersihin spion-spionnya masih lengkap juga ini tipenya 6x4 220 PS ini untuk listnya tak perlihatkan ini list yang kemarin ini kondisinya tertulis disini direct tuh 290 juta pajaknya tidak tertulis tahun 2013 nah kemudian kita lihat lagi unit yang kedua di sebelah sini ini unit yang kedua sama sama-sama tahun 2013 dan tahunnya juga harganya juga sama di angka 290 juta kondisinya juga gak jauh beda mungkin ya kalau kita lihat sih dari eksterior dari kepala-kepalanya sih oke oke temen kepalanya gak ada bermasalah bagus terawat kepala ban-bannya juga masih bagus bahkan interiornya lumayan bagus dengan harga yang sama kelengkapan untuk interior masih sangat lengkap dengan harga 290 juta rupiah bahkan ini-ininya masih bagus kelengkapan tutup tanki tidak ada dan untuk tanki PTO ada disini PTO-nya juga lengkap masih tertempel disana untuk bannya lengkap di sebelah kiri ini ini belum kita lihat untuk yang sebelah kanannya stop lamp ada ban sirupnya minus gak ada ban sirup minus ya dan untuk ban belakang kayaknya yang sebelah belakang kurang satu bannya ini mas bro ya bannya kurang satu tapi depannya cukup kelengkapannya tadi udah bareng-bareng kita lihat untuk di interiornya ya sama-sama kita lihat ini kelengkapannya juga cukup lengkap ini untuk toolkit-toolkitnya kompresor juga masih kondisi oke banget tahun 2013 dengan harga yang sama nah kemudian ini ada unit yang baru masuk ini sama dengan yang saya ambil kemarin tapi yang saya ambil kemarin unitnya yang betul-betul fresh ready dan ini 6x2 L 220 PS PS nya sama ya 220 PS tapi 6x2 ini 6x2 L berarti ini yang long tipenya long minusnya dia kalau dari sebelah kiri kita lihat ini gak ada masalah yang masalah yang pasti kita lihat kaca depan pecah itu udah gak ada dan tutup lampu sebelah kanan juga gak ada dan grillnya seperti ini gak ada lagi grillnya gak ada yang lainnya dari sebelah kiri masih oke nanti kita lihat ya kelengkapannya ke arah sini ini long ya long wow masih original mas bro masih original mesinnya tapi gak hidup original tapi gak hidup masih original mesinnya transmisinya kayaknya belum pernah dibuka bautnya ya untuk transmisi masih original ini kayak lama terduduk ini dibekas truk ini tutup tanky masih lengkap wow masih bersih bro tahunnya 2018 ini kita lihat baut barunya masih ada di dalam ini kelengkapan interiornya mas bro kayak gini dari sebelah kiri gak ada masalah bro sebelah kanan aja nanti minusnya apa coba kita lihat aja nanti yang pasti unit ini gak jalan direct kategorinya bannya cukup 10 ya tapi ini bencong banci ini banci ini yang depan ada gardan belakang gak ada tapi banci ini bukan banci tarik sumbu banci ini banci asli bawaan dari dealer dari showroom oke mas bro bawaan untuk stop lamp belakang dia gak ada sama sekali tapi tinggal belikan aja soketnya ada ini dari sebelah kiri di sebelah kanan kelengkapan bannya oke masih lengkap ya gak ada masalah bahkan gardannya masih ori gardan masih ori semuanya tapi yang kena dia kayaknya nih dari sebelah kanan bro tapi ini bisa diperbaiki pintu perlu beli pintu satu terus kaca depan itu yang perlu kalau untuk dashboard itu masih kondisinya masih oke ya ini mesinnya gak hidup problemnya dimana kita gak tahu ya mesinnya gak hidup cuman lengkap dia alternator ada kelengkapan yang lain ada lengkap bro tapi ini gak hidup dinamo stator ya warna barunya masih kelihatan tapi kondisi gak hidup ini tapi aku ini power steeringnya udah gak ada bro power steeringnya sudah long nih kosong nih ini setirnya nih bisa muter sendiri kan ini kan ada sambungannya ke bawah tuh sampai bawah sana tuh itu gak ada sambungannya nah itu dia kalau kelengkapan yang lain masih boleh kondisinya kayak gini ya kita lihat dari jauh tapi it's oke lah oke next kita lihat unit yang arah dalam sana apa aja unit niaga yang bakal dililang untuk selasa besok untuk passenger tadi udah bareng-bareng kita buatin untuk kontennya update aja ini bro ya jadi untuk proses lelangnya selasa besok kalau untuk motor nanti kita buatkan update-annya jadi selasa besok itu motor lelang perlu diingat ya bro untuk di JBA untuk lelang sepeda motor tuh 2 minggu sekali jadi 1 bulan tuh cuma 2 kali gak setiap minggu valfire-nya masih bagus banget unit yang ini kayaknya tidak terjual bro ini dengan harga di angka 190 juta karena ini kemarin di angka 200 terus turun 10 juta HDV tahun 2019 ya 125 PS karatan tapi apanya nih sasisnya nemen banget karatnya ini harus di kupas bosok lagi baru dicat lagi ini ini kondisinya ya karatan banget biasanya mobil kayak gini ini beroperasinya di air payau di dekat laut untuk interiornya sudah setiap udah 3 minggu ini saya buat kontennya ini masih oke kalau interiornya tahun 2019 loh bro ya kemudian kita ke arah sini ini ada super grid tapi gak lelang ya ya gak lelang super grid rodanya 12 nih rodanya 12 mewah dalamannya bro tapi kok fiber dia bro nih bro kayaknya fiber nih bro plastik kok fiber tuh super grid huso oke kita kesana ke belakang sana kita nah itu nanti kita bakal update sepeda motor ya itu bakal update sekilas aja kita liatin dan ini yang bakal dilelang untuk selasa besok ya untuk sepeda motor itu kita liatin sekilas aja dulu nanti kita buatkan update-annya khusus kita ke belakang sana ngeliat unit niaga dulu tuh bro ini unit stok ini unit stok semua yang belum dilelang tapi ini nanti bakal dilelang kalau udah ditaruh di arah depan sana tadi itu sudah pasti dilelang ya kantor-kantor tuh banyak ada yang baru masuk ada yang sudah disini sudah dapet wangsit udah saking saking lamanya disini nah ini setiap hari ini saya saya kupas ini ini nissan cwm330 tahun 2010 ini harganya di angka 150 jutaan dia berbentuk trailer ya tapi trailernya gak ada ya kepalanya doang nih kelengkapannya lengkap dan unitnya ini jalan tuh cwm330 jadi brandnya ada yang menyebutnya nissan dan ada yang menyebutnya jude truck dan disebelahnya ada bus nkr71 tahun 2013 ex rental dari perusahaan ini untuk angkut karyawan tapi non ac ya yang medium 6 roda bukan angkel ya harganya 85 juta kemudian ada kanter-kanter ini belum pada lelang jadi karena belum pada lelang kita lihat sambil jalan aja ini kanter-kanternya belum pada lelang kita lihat sampai belakang kalau gak ada lelang kita next langsung oke mas bro ya karena disini untuk kanternya belum ada lelang thank you banget mungkin untuk update-nya spesial niaga sampai disini dulu sampai jumpa di video berikutnya saya tutup dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam otomotif selalu selamat menikmati